Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Adiknya Ibrahim umur satu tahun yang ikut diboncengi motor juga meninggal di rumah sakit. Ketiga bocah ini dan motornya jatuh kekali karena pengendara kehilangan kendali. Pemirsa aturan kita tidak otomatis menghalangi warga mudik lebaran. Pemudik mulai pulang kampung menyusul pengetatan pemerintah keluar kota akan berlaku enam hari lagi. Di stasiun Pasar Senen penumpang kereta luar Jakarta melonjak drastis, stasiun Pasar Senen tetap menjual tiket antar kota dengan ketentuan 70% dari kapasitas yang ada. Uniknya meski pemerintah melarang mudik tiket kereta api keberangkatan satu hari jelang lebaran tetap terjual belasan ribu tiket. Pemirsa di menjelang minggu ketiga bulan Ramadan kita akan melihat bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Apakah sudah mulai terlihat adanya arus mudik tipis-tipis yang terjadi. Ini enam hari jelang larangan mudik diberlakukan oleh pemerintah. Sudah adakan kami Vito Erlangga di sana. Sejauh ini bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen. Ya baik Anissa dan pemirsa dapat kami laporkan. Enam hari jelang pelarangan mudik oleh pemerintah yang jatuh pada 6 Mei datang. Nampaknya entusiasme masyarakat untuk melakukan mudik dini ini lebih meningkat pada hari ini. Yang mana memang berdasarkan pemantauan kami sejak siang hingga Jumat petang nampak antrian calon penumpang kereta api terjadi baik di ruang peron atau ruang tunggu jadwal keberangkatan dan ruang tes COVID-19. Baik itu tes COVID-19 antigen maupun tes dinose. Yang mana akibat ramainya para calon penumpang kereta api, ketersediaan tempat duduk sendiri tidak mencukupi bagi para calon penumpang kereta api. Sehingga beberapa calon penumpang kereta api terpaksa duduk di lantai stasiun. Kemudian Anissa dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa memang berdasarkan data yang kami terima dari DAWP 1 PT KAI. Setidaknya pada hari Jumat ini sebanyak 9.000 calon penumpang kereta api melakukan keberangkatan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Yang mana angka ini merupakan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya melonjak cukup signifikan. Jika biasanya calon penumpang kereta api dalam masa pandemi ini hanya sekitar 3.000 calon penumpang saja perharinya. Akan tetapi hari ini melonjak lebih dari dua kali lipat yaitu 9.000 calon penumpang kereta api. Yang mana dari 9.000 calon penumpang kereta api ini hendak menuju ke sejumlah wilayah. Baik itu di Jawa mayoritas yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti menuju ke kota Surabaya, Tegal, dan Pacitan. Kemudian tadi kami juga sempat melakukan wawancara dengan sejumlah para calon penumpang kereta api yang mereka memilih mudik lebih awal dikarenakan mereka menghindari atau mengantisipasi adanya lonjakan calon penumpang kereta api jika melakukan mudik hamil 3 ataupun hamil 2 jelang pelarangan. Kemudian memang dari data yang kami terima dari Humas Daop 1 PTKI sendiri menyebutkan bahwa memang memasuki masa pengetatan awal yaitu hingga tanggal 5 Mei mendatang setidaknya sudah 40% tiket kereta api menuju ke sejumlah wilayah sudah terjual. Kemudian pada masa pengetatan kedua yang berlaku mulai 18 hingga 24 Mei ini hanya sekitar 10% saja yang sudah terjual. Kemudian nanti pada masa pelarangan yaitu pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang pihak PTKI sendiri masih menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan apakah dari PTKI sendiri akan meniadakan operasional kereta api atau hanya menutup seluruh rute perjalanan selama masa pelarangan atau hanya mengoperasikan untuk wilayah Jabodetabek saja. Sementara itu kebalik ke Anda Anissa. Baik Tito, saat ini keberangkatan dari stasiun Pasar Senen walaupun dari Gambir sudah ada sekitar 13 ribu penumpang. Ini lonjakan yang cukup tinggi atau memang sudah terjadi golombang penumpang sejak seminggu terakhir? Ya baik Anissa dapat kami jelaskan memang jika dibandingkan pada hari sebelumnya ini lonjakan yang cukup drastis terjadi pada hari ini yang mana memang jika hari-hari sebelumnya rata-rata jumlah penumpang pada masa pandemi COVID-19 ini hanya sekitar 3 ribu penumpang saja tetapi pada hari ini meningkat tajam yaitu sebanyak 9 ribu calon penumpang. Kemudian untuk rute keberangkatan kereta api sendiri jika biasanya hanya PTKI Dauk 1 khususnya stasiun Senen ini hanya melayani 7 hingga 10 rute saja akan tetapi pada hari ini stasiun Senen melayani rute keberangkatan sebanyak 20 rute ke sejumlah wilayah dengan mayoritas wilayah ini menuju ke Surabaya, Tegal, dan Paksitan. Anissa. Tito, pemerintah telah mengeluarkan larangan Munich pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Namun tiket kereta api satu hari jelang lebaran ini sudah terjual belasan ribu tiket. Sejauh ini penjelasan dari PTKI sendiri seperti apa? Apakah akan refund wajib atau bagaimana? Ya baik Anissa jika dapat kami konfirmasi berdasarkan konfirmasi dari Eva Hairunisa selaku Kepala Humas Dauk 1 PTKI menyebutkan bahwa memang pihaknya belum menjual tiket pada masa kelarangan bagi itu pada tanggal 17 Mei mendatang. Sehingga pihaknya tidak melakukan refund atau pemantauan tiket bagi calon-keluan Kepala Humas Dauk 1 PT. Tetapi dengan jadwal kelarangan 30 Mei memang terjadi kami persiapkan Anda untuk memasukkan hari 1 jelang kelarangan atau pada tanggal 5 Mei mendatang. Yang mana-mana yang berdasarkan dengan telahir 11an ribu tiket sudah terjual untuk melayani sejumlah keberangkatan. Dan rencananya memang dari pihak PTKI sendiri menyebutkan bahwa pihaknya tidak hingga saat ini belum ada wacana untuk melakukan penambahan jumlah armada kereta api akan tetapi melalui pintu 2. Lebih kepada penambahan jumlah okupansi atau kekepusian yang mana hanya dipatasi sebanyak 70% saja dari kapasitas maksimal penumpang di dalam kereta api. Anissa. Terima kasih Vito Erlangga merapokan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Diharapkan masyarakat rantau yang berada di wilayah Jabodetabek mengikuti larangan mudik dari pemerintah mulai tanggal 6 sampai 17 Mei karena jangan sampai menyebarkan COVID-19 di kampung halaman Anda. Pemirsa Usai Cedah buntut babi ngepet palsu di Depok keluarga usir seorang ibu rumah tangga. Kami akan hadirkan informasinya Usai Cedah. Terima kasih.